Intro Ini waktu yang tepat mengerodong lovebird agar tidak stres Taukah anda, ternyata mengerodong lovebird tidak boleh sembarangan? Soalnya, jika lovebird dikerodong sembarangan, maka lovebird mudah stres dan sulit disetting. Lantas, kapan waktu yang tepat mengerodong burung lovebird? Sebelum membahas waktu yang tepat mengerodong lovebird, mari kita pahami dulu fungsi kerodong untuk burung lovebird. Sebenarnya apa manfaat kerodong untuk lovebird? Kerodong terbuat dari kain lembut yang bahannya tipis, tapi ada juga kerodong yang tebal. Fungsi kerodong untuk menjaga burung lovebird agar lebih tenang di dalam sangkar, Membuat sangkar menjadi hangat, melindungi terjangan angin, melindungi dari cuaca dingin, melindungi dari hembusan angin di perjalanan, dan melindungi dari gigitan serangga. Dari fungsinya saja, sudah dapat diketahui kapan penggunaan kerodong yang tepat. Misalnya, untuk melindungi lovebird dari hembusan angin kencang. Berarti ketika cuaca sedang buruk atau saat malam hari, lovebird wajib dikerodong. Jadi tidak setiap saat lovebird dikerodong, karena kerodong dapat membuat lovebird emosi dan birahi. Kalau sudah begini, Anda jadi susah untuk menyeting lovebird. Masalah yang sering terjadi saat lovebird dikerodong Lovebird yang dikerodong ibaratnya seperti orang yang dimasukkan ke penjara. Apalagi kalau kerodongnya gelap dan tebal. Lovebird seperti dimasukkan ke ruangan yang gelap dan pengap. Setelah kerodong dibuka, lovebird menjadi overfighter, overbirahi, dan sulit dikontrol emosinya. Lovebird yang dikerodong hanya bisa mendengar suara lovebird lain tapi tidak bisa melihat, apalagi menyentuhnya. Hal ini membuat birahi lovebird tidak tersalurkan. Sama seperti suami yang dipenjara dan tidak bisa bertemu dengan istrinya. Tentu birahi akan memuncak karena sudah lama tidak berduaan. Ini hanya ilustrasi atau gambaran saja. Lovebird juga demikian. Bahkan seringkali kerodong membuat lovebird stres, cabut bulu, overbirahi, overfighter, dan selalu kerja karena merasa terancam mendengar suara burung lain. Waktu yang paling tepat mengerodong lovebird Nah, untuk itu diperlukan waktu yang tepat untuk mengerodong lovebird. Yaannya setelah matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit. Rentang waktu ini sangat tepat untuk mengerodong lovebird karena lovebird masih bisa leluasa menikmati kehidupan normal di pagi, siang, dan sore hari. Sementara malam hari dapat digunakan untuk tidur dan istirahat. Pagi hari sebelum matahari terbit harus segera dibuka kerodongnya karena saat-saat seperti ini banyak sekali burung yang berkicau. Sehingga semangat untuk berkicau bersama semakin tinggi. Menjelang malam, udara bertambah dingin. Jadi kerodong harus dipasang. Hal ini juga untuk menghindari agar lovebird tidak diganggu serangga atau masuk angin. Tebal tipisnya kain kerodong bisa menyesuaikan keadaan atau cuaca. Jika cuaca dingin, berikan kerodong agak tebal. Tapi jika cuaca panas, berikan kerodong tipis yang masih tembus pandang. Bagi yang menjalankan terapi sauna kerodong lovebird, lebih baik dipikirkan kembali ya. Walau hasilnya mampu membuat lovebird ngekek panjang dan gacor, namun secara psikologi hal tersebut kemungkinan membuat lovebird tersisa dan kepanasan. Sebab lovebird dikerodong full gelap sampai seisi kandang terasa panas. Jadi waktu yang tepat mengerodong lovebird adalah malam hari. Namun, kalau cuaca sedang dingin atau musim hujan, Anda dapat mengerodong lovebird di siang hari. Anda juga bisa mengerodong lovebird saat sedang berpergian atau sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor atau mobil. Intinya, lovebird jangan sedikit-sedikit dikerodong. Biarkan dia melihat dunia yang indah dan menikmati udara sejuk. Buat lovebird menjadi nyaman seperti berada di alam. Hal ini akan mempermudah setting lovebird dan membuatnya tidak stres. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam majalah lovebird. Terima kasih telah menonton!